Pusul-pusul fans, welcome back to Time Out! Oh my God, I am super excited for you Kan gue udah bosen banget sih Makanan hotel disini But I like to say sorry juga Kepada Time Out game Karena gue beberapa hari terakhir ini Upload Time Out-nya malam sekali Dan hari ini pun juga kayaknya Akan malam sekali Untuk upload Time Out-nya Kombinasi antara Internet-nya sini agak lambat Kadang-kadang upload itu bisa 1,5 jam Dan juga yang kedua Gue udah terbiasa kerja malam ya di Amerika Kan game-game NBA itu selesainya malam semua Gue bisa kerja sampe subuh juga Jadi gue terbiasa dengan itu Jadi kalo siang itu biasanya gue masih nyantai-nyantai Dan itu terbawa sampe sekarang Jadi maafkan gue Semoga gue bisa lebih cepat adaptasinya nanti Jadi agar gue bisa upload Time Out-nya lebih siang Untuk kalian semua Dan kemarin juga kayaknya kombinasi Antara Time Out-nya di-uploadnya terlalu malam Dan juga thumbnail-nya Clippers Sehingga viewers-nya agak nyungsep ya Masih 7 ribuan kemarin ini Padahal ada Lakers menang Ada Warriors menang Gue agak kaget juga Viewers-nya gak nyampe 10 ribu Kalo kalian punya masukan Agar Time Out lebih seru Ataupun kalian mau gue bahas topik apa Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Dan ya guys Kalo kalian belum nonton Time Out yang kemarin Please setelah ini nonton Time Out yang kemarin Dan kalo kalian ingin bantu channel gue Dan juga bantu gue Caranya gampang banget guys Seperti biasa Kalian bisa kasih like Tekan dulu tombol like-nya Sebelum kalian nonton Time Out hari ini Dan lalu juga bisa komen Dan kalo kalian belum subscribe Please subscribe Karena subscribe itu gratis Wih kata-kata andalannya Youtuber Indonesia tuh kata-kata-kata ya Lalu kalo kalian ingin membantu gue Lebih jauh lagi Caranya juga mudah Yaitu kalian bisa join membership Kalian bisa langsung ke homepage Youtube channel gue Tekan tombol join Harganya hanya 20 ribu rupiah saja Dan kalian bisa langsung masuk ke discord Kita yang khusus member Disitu kayaknya banyak orang dalem ya Kayaknya Masa kemarin tiba-tiba Bisa ada yang breaking news Kasih tau BPJ melepas pelatihnya Itu gokil banget loh gue Dan itu beneran hari ini resmi Dan itu kita akan bahas nanti Di akhir video ini And yeah Thank you so much dong Untuk semuanya yang selalu support Time Out setiap harinya Yang udah gak capek-capek Nonton time out setiap harinya Man really salute everybody So yeah Langsung aja kita masuk ke comment of the day Comment of the day hari ini Hating Dari band Yang mengatakan Ngomongin Clippersnya Gilirnya menang doang Pantes kalah mulu di playoff Ouch Waduh kejam sekali Ngomongin Tapi gak apa-apa Gue seneng Kalau makin banyak haters Semuanya makin rame channel ini Amin Tapi kan wajar aja Kita bahas Clippers Pas menang kemarin Karena kan itu epic comeback Second biggest comeback In NBA history Kalau Clippers kalah Kayaknya gak Gak terlalu menarik banget Dibahas Karena mereka gak ada kuai Gak ada PGC Jadi kenapa Gue jarang banget Bahas Clippers gue Kalau memang mereka lagi kalah Tapi Thank you so much dong Untuk komentarnya Ini artinya Kamu masih nonton Dan juga masih support Timeout setiap hari So really appreciate you Ben So kalau gitu Langsung aja kita pertama Akan bahas Hornets Yang hari ini meledak Dengan 158 poin Ini merupakan Franchise record bagi mereka Dan mereka Hari ini smackdown Kata baru nih Gak akan gue pake terus Kata-kata smackdown Smackdown Abis-abisan si Indianah Pacers Dengan score 158 126 Game-nya Rasa all-star sih Gak ada yang main defense Lu bayangin Indianah Pacers Nyatera 128 poin Masih bisa 126 Sorry 126 poin Masih bisa kalah 32 poin Modern day NBA I guess Sebelum game ini Katanya pelatih mereka Cici Games Borego Cuma punya satu Advice aja Untuk pemainnya Yaitu Let it fly And they really Let it fly Everybody Apalagi di babak kedua Dimana Hornets berasal Mencetak 87 poin Man That is crazy And Biang keroknya Hari ini adalah Of course Kelly Oubre Tsunami Papi Mencetak 39 poin Karir high 10x 3 poin Shot Off the bench Wow Dan ini Kalo gak salah Poin terbanyak kali Dari benchnya Hornets Kayak ya Dalam sepanjang sejarah Kalo gue gak salah tapi ya And Oubre Been ballin though For the Hornets Menurut gue Tapi sayangnya Memang dia up and down aja Cuma kalo Oubre Bisa consistent Wuh It's gonna be crazy And lo Melo Jago sih Jago-jago banget Di game ini Dimana dia triple-double 29 poin 13 assist Dan juga 10 rebound Melo ya Ball handlingnya sih Gak ada obat sih Lo kalo perhatiin ya Lo nanti kalo dia lagi tanik itu Gila dia tuh bisa nge-split Double team Ya menurut gue tuh Kadang-kadang pemainannya Juga mungkin gak bisa ngeliat Kalo itu bisa di-split ya Tapi Melo memang Visinya dia Dan juga Handlesnya dia sih Insane banget Menurut gue Dan nonton tim Hal disini Sangat entertaining banget sih Menurut gue Mereka tuh High octane Offense-nya juga Firepower-nya Gila banget Cuma andai Kaya mereka punya defense Saja sih Andai kaya mereka punya defense Tim ini Akan bisa legit Jadi top 5 sih Di Eastern Conference Dengan materinya Mereka seperti ini Tapi tadi asal juga ya Si Malas Beaches Kayanya Belum-belum kali Celebrasinya Kayak Layne Stevenson gitu Yang main gitar gitu Gue gak tau dia Lain-lain-lain-lain Tapi gue rasa sih Mereka makin temenan juga Kali ya Dan Pacers Menurut gue sih Malu-maluin banget Kalahnya kayak gini At home Oke Bucks The Bucks suck Yo Today Dimana mereka diobrak-abrik juga Sama Cavaliers Dengan score 115-99 Ya Anis Tadi sampe makan chicken wings Pas lagi press conference We suck bro Tapi menurut gue Tadi gara-gara Ya Anis makan chicken wings Gue pengen sih Chicken wings juga sih Kayak kerennya Enak banget ya Tapi Gila ya Cavaliers Recordnya sekarang ini 30 dan 19 Ini gak mimpi kan Cavaliers sejago ini Sekarang dengan rekornya kayak gini Tapi Memang defensenya mereka juga Gila banget season ini Dimana mereka Kedua puluh kalinya Berhasil menahan Lawannya di bawah 100 point Kevin Love sih Gila sih Sakti sih dia 25 point 9 rebound Dan juga 5 kali 3 point Ini kayak vintage Kevin Love Kayak waktu dulu mainnya Di Minnesota Timberwolf Tapi memang Dia lagi dalam streak Dan juga ritme yang bagus banget Kita tau memang Beberapa game terakhir ini Dia nembak 3 pointnya Banyak banget So I'm happy though Dia membawa Sisi leadershipnya juga Untuk tim ini And of course Cady Osman tadi juga Di game ini Tiba-tiba dia on fire Main nembaknya juga Masuk terus Dia mencetak 23 point Untuk game kali ini And of course Benchek Cavaliers Selit banget hari ini Mereka membantai habis Benchek Milwaukee Bucks Cavaliers Kuncinya mereka Main tim basketball And of course Chemistrynya mereka Dan juga confidence levelnya Mereka sangat tinggi sekali Bapak main-pemain muda Banyak Tapi Menurut gue Dua hal ini Chemistry dan confidence level ini Menurut gue bisa Membuat mereka Jauh nantinya Di playoff And of course Duo Darius Garland Dan juga Evan Mobley Gak ada obat juga Dimana Darius Garland 19 point 8 asis Sedangkan Mobley 16 point Dan juga 7 rebound Mobley berpengaruh Balah On both ends Menurut gue Untuk Cleveland Dan Cleveland Si bener pinter banget Bisa ngambil dia Di NBA Drive Kemarin ini Dan Mobley Of course The leading candidate Untuk rookie of the year season ini Bener-bener tadi Tadi sama Yanis juga Seru banget Dan juga tadi Dia ngedang depannya Yanis I was really nasty And for the Bucks Mereka tadi Started game Was really They started game Really hot Menurut gue 3 pointnya Masuk semua Dan mereka still put up By 11 12 points Tapi Mereka kayak puyak Habis itu Untuk jaga si Evan Mobley Menjarat Allen Mereka tuh kan Nggak ada Brooke Lopez Brooke Lopez kehilangan Sangat berasa banget Jadi Interlo defense-nya Otomatis cuma ada Si Yanis Dan juga ada Si Bobby Portis Tapi Nggak cukup tadi Melawan pemain-pemain Yang gede-gede gitu And of course Kalau lagi Hari-hari seperti ini Mereka pasti kangen ya Sama The Marcus Cousins Jadi Mungkinnya mereka Insult sih Ngecut The Marcus Cousins Karena saat-saat kayak tadi Akan berguna banget Menurut gue And of course Nanti kita ngomongin Jangan gue Jamo Ren Yang hari ini Kelas banget Dengan Papu 1 point Dan juga 8 assist Untuk membawa Memphis Mengalahkan St. Antonio Spurs Dengan score 11-11-110 Tadi quarter Pasti seru banget Back and forth Between these two teams Lalu battle Antara dua guard muda Yang gue Dua-duanya suka Sangat banget Yang satu lagi Dan The John T. Murray Baby Boy Dari Seattle Tadi juga si The John T. Murray Sebenarnya awal-awal Bau menembaknya Tapi di quarter keempat Tiba-tiba Empat dari lima Masuk semua nembaknya Baby Boy Triple-double Di game kali ini Dengan 16 point 11 assist Dan juga 10 rebound Tapi tadi Terakhir-terakhir Si Jamo Ren Gila Dia sih Pinter banget Cari cerahnya Di defense St. Antonio Spurs Dan dia Agresif banget Untuk mencari Free throw Dan it pays off For him And of course Ada chess move Tadi antara Greg Popovich Dan juga Tyler Jenkins Dimana Tyler Jenkins Tadi memasukkan Stephen Adams Di 3 menit terakhir Tadi seinget gue Dimana momentumnya itu Pindah langsung Gara-gara Stephen Adams Walaupun gak ada di stats Tapi impactnya dia Bagus banget Tadi menurut gue Defense-nya juga Sangat membantu sekali Of course Jaren Jackson Jaren Jackson Juga hari ini Hit a timely 3 point shot Di quarter keempat And of course Defense-nya juga Gila banget Men Kalau lo liat Stats-nya dia 10 game terakhir Kalau gak salah 39 blocks Kok kill 39 blocks Banyak 10 game terakhir Jadi menurut gue Game-nya fun banget Dua tim muda Yang punya potensi Banget Yakup Portal Juga bagus Lalu juga Devin Vessel Devin Vessel Kan namanya benar Devin Vessel Kalau kalian punya Kesempatan Tonton-Tonton Highlights-nya Please nonton Karena game ini Menurut gue Menarik banget Oke Berikutnya Mas Devin Booker Hari ini juga Lay the smackdown On Utah Jazz Dengan mencetak 43 point Dan 12 ribu Mau gak salah Ini adalah Stats Yang pertama kali Dicetak oleh Seorang Ini adalah Pemain pertama Yang Maaf guys Pemain pertama Suns yang berhasil Mencetak stats Seperti ini And Phoenix Suns pun Hari ini berhasil Mengalahkan Utah Jazz Dengan skor 105-97 Dibuk Wajib gak sih Jadi Starter di Western Conference Besok sih Announcement ya Tapi Antara dia Ataupun juga Jam Warren Yang akan jadi starter Kayaknya di Western Conference Tapi kalau gue sih Milih Dibuk dulu lah Masa Suns yang punya Best record Di NBA Gak ada yang jadi Starter Di NBA All Star Kayaknya aneh aja Menurut gue Tapi Dengan kemenangan ini Merupakan 8 game winning streak Untuk Phoenix Suns And the Suns Are 7-0 Sejak si David Booker Ada insiden Dengan si Raptor Dan Chris Paul Hari ini juga menambahkan 21 poin Untuk Phoenix Suns Tadi sebenernya Jazz hampir Bisa ngejar Dipet dengan ini Tapi sayangnya Si Hassan Weissade Pake kena technical foul Sehingga momentumnya Berpindah lagi Ke Phoenix Suns Tadi Clarkson Lagi jago banget Di quarter keempat Nebel 3 poinnya Masuk terus Tapi tadi sayangnya Itu sangat crucial Sekali menurut gue Saat si Hassan Weissade Kena technical foul And of course Hari ini Jordan Clarkson Jadi top scorer Dengan 26 poin Untuk Utah Jazz So itulah game-game Yang gue ingin bahas Hari ini Ada beberapa berita lainnya Dari NBA Yang pertama adalah Actually maha tuh Berita saja Yaitu Stanley Johnson Akhirnya dikontrak Oleh Los Angeles Lakers Selama 2 musim Happy dong For Stanley Moll Karena menurut gue Dia brings a lot of Defense and Hustle Untuk Los Angeles Lakers Dan itu adalah 2 hal yang main dibutuhkan Sama tim Panti Jompo tersebut And ya Perjuangannya dia Luar biasa banget Akhirnya terbayar juga Setelah dulu Katanya dia dikatain Sama Masai Ujiri Kok dia tidak bisa Bermain basket Dan gimana Lakers fans Apakah kalian senang Dengan signingnya Si Stanley Moll ini Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Dan berikutnya Tadi seperti gue bilang Di opening Bahwa ada berita dari IBL Yaitu DNA Bener kan Sebutnya DNA DNA Bima Perkasa Jogja Resmi berpisah Dengan Dean Murray Pelatih yang Berasal dari CBA Tampaknya waktu itu Baru mulai season Series 1 Sudah ada Pergantian pelatih Setelah mulainya Hanya 0-4 Perkasa Jogja Jogja Dengan squad yang ada Sebenarnya Memang ekspektasi kita Juga tinggi Ekspektasi kita BPAJ bisa masuk Playoff Tapi tampaknya Memang Management sangat kecewa Mungkin dengan Penampilan timnya mereka Itu kenapa Mereka langsung membuat Keputusan ini Kita lihat aja nanti Siapa yang akan jadi Pelatih barunya Pasti mereka akan Go local Mereka gak akan Pake pelatih dari Amerika lagi Ada yang mengatakan Bahwa mungkin Asisten pelatihnya David Singleton musim lalu Yaitu Coach Tika Coach Tika Kalau bisa kepilih Ini mungkin jadi Sejarah pertama Kali ya Pertama kalinya Ada pelatih cewek Di IBL Dan that's gonna be amazing I'm running for her I'm running for her Hopefully she gonna Get the job Walaupun ada beberapa Nama lain yang mungkin Masih menarik juga Dipantau Mungkin ada Coach Cacing Ada Coach Okitabilah itu Yang bisa aja Juga mengisi Posisi ini Menurut gue sih Coach Tika I think Is the best choice Right now Dan I think The players will like her too So Hopefully Kita ntar akan bikin beritanya Kalau memang sudah resmi Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Akhirnya pecah juga Eh telornya Hari ini Setelah Memphis Cover Melawan San Antonio Spurs Walaupun tadi tegang Sampai habis Besok cuma ada 2 game aja nih guys Agak susah milinya Tapi maafkan gue Dub Nation Karena gue akan memilih Warriors minus 5 setengah Melawan Minnesota Tim Besok ini Karena ini adalah Revenge game Waktu itu mereka dibantai Di Minnesota Dan apalagi Warriors kali lagi In good rhythm Kemain abis membantai Dallas Marriks Hopefully besok Nggak sayur mainnya Itu adalah harapan gue So good luck Everybody Sekarang kita masuk ke Top Styles Kita hari ini Memperingati 2 tahun Meninggalnya The legend Kobe Bryant Jadi beberapa pemain Ada yang memakai sepatunya Hari ini Yang pertama ada Zach Levine Yang menghormati The Late Black Mamba Dengan memakai Kobe 1 81 point game Ini keren sih warnanya Putih dan ungu Of course ada PG Tucker Yang memakai Kobe 3 Ini rare banget sih Dan tetap aja PG Tucker punya Sepatu ini And rest in peace To Kobe Bryant And kita pindah ke Kelly Oubre Dengan sepatu Converse Hari ini yang bertemakan Apa ya Pohon-pohon Gitu ya But free fire Dan ini Bikin dia jago Dan ini sepatunya Jason Tien Mencetak 5 Atau 1 point Jarang-jarang Lihat pemain NBA Sepatunya Pake warna seperti ini Of course Top Play Sekarang kita mulai Dengan Luka Doncic Dengan behind the back Andalannya dia Ke Marcus Chris This is pretty nice And Ada Jamoran Gue gak tau sih Gimana cari Jamoran Bisa masukin Layupnya sih This is so tough And Rando Tua-tua Masih bisa ngehang Juga doi Boleh juga Layup tangan kirinya And then Sekarang kita balik Ke Hawks Ke Hawks Ada Eliup nih Dari Luwil Ke Onyeka Okongwu For the one-handed slam And baru gue ngomong Kita balik Ke Jamoran lagi Ini gila banget sih Sick handles man And the pass to Brandon Clark For the slam And down of the night Of course Dennis Garland Passing kepada Kepada Evan Mobley Sebelum godek-godek dulu Sebelum itu Tapi Evan Mobley Ngedung di depannya Yannis setelah itu And of course Itu adalah Play of the day Gue ngomong udah mulai ngaco nih Gak tau kenapa That was tough place Dan akhirnya masuk ke Play of the day Kita wajib kasih ke Tsunami Papi lah ya Dengan 39 poin off the bench Dan juga karir-karir 10 3-point shot He played the perfect game today And that was why That is why He is our player Year of the day Oh my goodness Minumnya harus minum aqua Gue Kayak kurang fokus Tapi apa sih Time out geng Thank you so much Sudah menonton time out hari ini Hopefully you guys enjoy Today's episode Ditunggu semua Untuk diskusinya Di comment section di bawah Once again Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa juga Untuk share video time out ini Ke teman-teman kalian Thank you guys for watching I'll see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax